Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi kali ini kita dihadapkan dengan TV politron dengan kerusakan jika dihidupkan dia langsung kembali ke standby dia mati lagi posisi standby lagi terkadang tampilan ini ada sebentar langsung mati lagi terus kembali lampu standby ini menyala karena jika lampu standby ini menyala maka tampilan disini langsung mati tampilan layarnya langsung tertutup ya kita coba saja ya ini lampu standby menyala layar tidak tidak ada kemudian kita hidupkan dengan tombol power ya belum sempat keluar gambar lampu standby menyala lagi kita hidupkan lagi ya begitu seterusnya jadi TV ini ya tidak mau hidup ya tadi ada sempat keluar politron logo politron kemudian mati lagi standby lagi ini yang disebut protek ya protek di dunia teknisi ini disebut protek atau proteksi yaitu peristiwa atau TV mematikan mematikan diri untuk menghindari kerusakan melebar meluas ya supaya tidak merusak ke komponen yang lain dia mematikan dia mematikan diri dan sistem proteksi itu sekarang sudah dipakai oleh semua produsen TV ya politron sub semua menggunakan sistem tersebut proteksi bagi sebagian teknisi yang belum pernah menangani mungkin agak kebingungan ya oke langsung saja kita lihat mesinnya begini keadaan dalam mesinnya sepertinya sudah lama sekali tidak dibongkar kita lihat mesin bawahnya dengan cara kita lepaskan semua soket-soketnya ini ya cara membuka soket mencabut mesin ini diangkat ini adalah kancingannya diangkat nah sebelah sini juga ada kita lepas semua kita lepas semua ya ini mesin bawahnya dia menggunakan IC single HP T HP T kosong 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 berapa ini yang jelas saya si single lah ini dan kerusakan protek seperti ini setiap TV mempunyai ciri khas masing-masing jadi tidak perlu saya berikan tutorial cara melacaknya ya karena ini sudah menjadi ciri khas dari TV politron ini jika terjadi protek peristiwa protek tersebut ada beberapa titik yang menyebabkannya biasanya di C402 di di dekat IC vertikal coba kita tes lagi ya biasanya politron tipe ini yang bermasalah adalah kapasitor C402 ini ya C402 ini IC vertikal dan ini C402 dekat sekali dengan IC vertikal dan berhubungan dengan kaki nomor 1 2 3 4 5 6 nomor 5 kaki nomor 5 IC oh kebalik ya menghitungnya 1 2 3 nomor 3 berhubungan dengan kaki IC vertikal nomor pin nomor 3 coba kita cabut elko nya 1 uf 50 volt ini salah satu titik penyebab proteksi karena banyak ada beberapa titik ya yang menyebabkan TV polytron ini proteksi kita coba ganti yang ini dulu kita ganti dengan voltase yang lebih tinggi dan UF mikro nya juga lebih tinggi gak apa-apa saya biasanya menggunakan 4,7 ya ini ya 4,7 100 volt sengaja saya gunakan voltase yang lebih tinggi kita soda kita tes kita tes 2 3 3 4 6 4 5 6 6 8 6 Terima kasih. Terima kasih. Kita pasang saja ini soket-soketnya. Kita coba. Ya, gambarnya langsung tampil dan kita protect lagi. Kita tes dengan antena. Ya. 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 dan gambarnya juga masih normal ini ada belang tapi ini gampang kita hilangkan nanti ternyata memang itu yang jadi masalah yaitu elko di bagian bapak proteksi ya yang berhubungan dengan kaki IC vertikal ternyata setelah penggantian elko ini TV kembali tidak protek TV tidak kembali protek ya demikianlah tutorial kali ini semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb